Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan menarik seputar selebritis tarah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari mantan Aspri Hotman Paris, Yanni Iklimakim, dapat dukungan dari Kementerian PPPA. Kasus yang menimpa mantan asisten pribadi atau Aspri Hotman Paris, Yanni Iklimakim, ternyata mengundang perhatian dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Igusti Ayubintang Darmawati. Sebelumnya Iklimakim memang membuat geger karena mengaku menjadi korban. Tindak asusila yang diduga dilakukan Hotman Paris. Walau Hotman Paris menepis tuduhan ini, Iklimakim pun bersikeras untuk membawa kasus ini ke meja hijau. Baru-baru ini terungkap bahwa Iklimakim mendapatkan dukungan dari Menteri dan Kementerian PPPA, Igusti Ayubintang Darmawati. Bersama tim kuasa hukumnya, Iklimakim pun menyambangi Kementerian PPPA untuk memberikan keterangan. Dalam keterangannya, Iklimakim menjelaskan secara runtut tentang tindak asusila yang diduga dilakukan oleh mantan atasannya itu, yakni Hotman Paris Hutapea. Sementara itu, menurut IC Margaret Robin, selaku asisten deputi pelayanan perempuan korban kekerasan pada Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian PPPA, hanya ingin mencari kebenaran objektif dari kasus yang dialami Iklimakim. Kementerian PPPA juga ingin memastikan bahwa Iklimakim sebagai korban tindak asusila mendapatkan perlindungan. Hal ini dilakukan guna menjaga kondisi psikis Iklimakim yang merupakan ibu dari satu anak. Berikut keterangan dari pihak Iklimakim. Hasil dari sebuah komunikasi via WhatsApp, antara Kementerian PPPA dengan saya sebagai kuasa. Maka disepakati, saya yang minta untuk bertemu langsung dengan pihak Kementerian PPPA. Karena kalau bicara melalui telepon, rasanya kurang konkret dan kami tidak menyampaikan baik-baik. Sehingga hal tersebut kami sambut baik dan kami yang datang untuk bertemu ke sini. Jadi bukan kami yang diundang. Jadi kalau yang diundang, sepertinya PPPA kurang kerjaan. Tapi mereka sudah tahu bahwa ada berita yang viral. Dan sesungguhnya pihak Kementerian PPPA sudah mend-M. Sudari Iklimakim. Tapi karena dia memprivate hub dan banyak tekanan, sehingga dia tidak buka. Karena itu seluruhnya jika ada instansi terkait. Yang ingin peduli dengan kasus ini, silakan komunikasi dengan saya. Karena Iklimakim memang sedang dalam keadaan tertekan. Kemudian dalam hal untuk menguji visum atau tidak. Ini visum ada dua. Bukan visum biasa. Bukan visum RPRTU. Bukan. Ini visum psikologis. Untuk menguji situasi kejiwaan. Dari Sudara Iklimakim. Ini akan ada nanti komunikasi dari pihak Kementerian. Yang akan mencoba menguji dan memberi healing kepada seorang Iklimakim. Sehingga nanti bisa sehat dan kuat menghadapi masalah ini. Begitu dia kuat. Berita selanjutnya datang dari Dodi Sudrajat. Layangkan somasi ke Haji Faisal terkait uang asuransi. Dodi Sudrajat akan melayangkan somasi kepada keluarga ayah Bibi Andrian Shah. Yaitu Haji Faisal. Diketahui somasi tersebut dilayangkan usai Haji Faisal. Mempertanyakan soal uang dari asuransi mendiang Vanessa Angel. Sebesar 530 juta rupiah. Yang telah diterima Dodi Sudrajat. Oleh karena itu pihak Dodi merasa nama baiknya tercemar. Terkait persoalan asuransi Vanessa Angel. Dodi pun kembali menjelaskan. Bahwa uang asuransi tersebut telah dikembalikan kepada Profesor Bambang Saputra. Mantan suami Puput ini juga mengaku tak menggunakan sepesenpun uang asuransi anaknya. Kendati demikian Dodi berharap bisa meluruskannya kabar tudingan tersebut. Kemudian menurut kuasa hukum Dodi Sudrajat yakni Farhad Abas. Rencana yang somasi itu akan dilayangkan 3x24 jam terhitung sejak Senin pekan depan. Sebelumnya beredar kabar bahwa Dodi Sudrajat sudah menerima uang asuransi kematian Vanessa Angel sejak Februari 2022 lalu. Ia saat itu berjanji akan menyerahkan setengah dari nominal uang tersebut untuk galas kai Andrian Shah. Berikut wawancara dengan pihak Dodi Sudrajat. Dan Profesor Bambang, karena saya melihat ini adalah yang berhak memegang uang asuransi adalah Prof Bambang. Jadi tidak ada kepentingannya untuk Pak Faisal menanyakan asuransi, asuransi, dan asuransi. Karena tidak ada sedikitpun Pak Faisal ada kepentingan dengan asuransi ini. Tidak pernah membayar polisnya, tidak pernah mengetahui, dan Pak Nesa memiliki asuransi itu jauh sebelum Pak Nesa menikah. Jadi harta ini di luar pernikahan ya Bang ya. Jadi jauh sebelum Pak Nesa menikah dengan Bibi. Dan pada saat Pak Nesa memiliki asuransi itu, dan Pak Nesa tidak kenal dengan Pak Faisal. Jadi seperti itu. Berita selanjutnya. Akan melawan Dinar Candy, Nikita Mirzani dapat dukungan kekasih. Nikita Mirzani akan bertarung tinju melawan Dinar Candy dalam acara pertunjukan olahraga. Bakal melawan Dinar Candy, Nikita Mirzani mendapat dukungan dari sang kekasih John Hopkinskin. Di kekasih Nikita Mirzani kerap membagikan kegiatan sang pacar ketika berlatih tinju. Meskipun demikian, awalnya John Hopkins sempat khawatir Nikita Mirzani yang bakal bertanding tinju. Mantan pembalap MotoGP itu pun sebenarnya berkeinginan untuk menonton aksi Nikita Mirzani di atas ring. Sayangnya, lantaran kesibukan, John Hopkins tak bisa menyaksikan kebolehan sang kekasih. Seperti diketahui, Nikita Mirzani dan Dinar Candy akan beradu di atas ring tinju dalam acara Hallywing Sports Show. Selain pertarungan antara Nikita Mirzani dan Dinar Candy, ada pula pertandingan selebritis lainnya seperti Irma Damawangsa melawan Berbi Kumalasari dan Sabian Tama, melawan Nikola Seyan serta El Rumi dan Winson Reynaldi. Berikut wawancara dengan Nikita Mirzani. Berikut wawancara dengan Nikita Mirzani. Berikut wawancara dengan Nikita Mirzani. Berita selanjutnya, 40 hari pas kepergian Ibunda, Kalina Oktarani masih simpan barang peninggalannya. Kalina Oktarani menyimpan barang peninggalan sang mama yaitu Haji EN pas ke Ibundanya meninggal dunia. Salah satu benda peninggalan sang mama yang disimpan Kalina Oktarani yaitu dompet. Dalam dompet peninggalan sang mama, Kalina Oktarani menemukan beberapa benda yang tersimpan. Selain itu, Kalina Oktarani juga menemukan sejumlah uang dalam dompet ibundanya. Kalina Oktarani juga mengaku sempat menggunakan uang sang mama ketika membutuhkan sesuatu. Kalina Oktarani mengatakan tak memiliki tempat khusus untuk menaruh barang peninggalan sang mama. Kalina Oktarani juga memiliki rencana untuk membagikan baju-baju peninggalan sang ibunda. Seperti diketahui, 40 hari sudah Kalina Oktarani menjalani hari tanpa sang mama. Ibunda Kalina Oktarani meninggal dunia pada 28 Maret 2022 lalu setelah berjuang melawan sakit komplikasi. Berikut wawancara dengan Kalina. Berita selanjutnya datang dari aktor tampan Rizky Nazar. Rizky Nazar siapkan fisik dan latihan bela diri demi peran dalam film terbarunya. Rizky Nazar didapuk menjadi tokoh pewayangan Gatot Kaca dalam film Satria Dewa Gatot Kaca. Jalani peran dalam film berjenre laga menjadi sebuah pengalaman baru untuk Rizky Nazar. Sebab sebelumnya Rizky Nazar sempat melewatkan kesempatan untuk berlaga di sebuah film. Bukan sebentar, untuk Rizky Nazar mempersiapkan fisik dan latihan bela diri. Walau dirasa berat, tetapi kekasih Syifa Haju ini tetap semangat demi memberi akting terbaiknya. Film besutan Hanung Bramantio ini juga diberankan oleh Yasmin Nefer, Omar Daniel, Yayan Ruhian, Cecep Arief Rahman, dan masih banyak lagi. Berikut wawancara dengan Rizky Nazar. Ada cedera kan, cedera di kaki dulu, kayaknya aku nggak pedih untuk nambil film playstation. Tapi ketika dapet ketahuan Gatot Kaca, wah ini kayaknya kesempatannya nggak datang dua kali. Makanya, wah pedih, abis itu akhirnya gue mulai, apa namanya, persiapan fisik yang pasti karena gue untuk mencukupi kekurangan gue. Sampai abis itu ada juga latihan kurio dan segala macem, waktu itu panjang sih. Karena, karena apa namanya, waktu itu banyak juga ada gerakan-gerakan yang harus dibentuk. Karena memang, ceritanya si Yudha ini bisa bela diri, jadi kan nggak mungkin seminggu dua minggu kan ngebentuk ya kan, harus berbulan-bulan. Jadi itu yang dilatih terus. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya, Butiara. Jangan lupa untuk terus ikuti YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram at Tribun Lampung, dan TikTok at Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.